Itu kita percaya, kenapa kita setiap pejabat disumpah Hanya satu Allah yang kita percaya, ciptakan langit dan bumi itu masuk kita Ini begitu tinggi nih, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi Sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua Oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Namun sebelumnya, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih bahwa kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting Yang tentu pasti akan memberkati kami Berkatilah hambamu ini, anakmu ini Sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik Dan berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus Amin Sesaat lagi, kita akan mendengarkan pidato dari Bapak Basugit Caya Purnama Yang merupakan Komisaris Utama Pertamina Beliau menyampaikan bahwa Tataan moral paling tinggi adalah 10 hukum Taurat Yang harus diaplikasikan dalam lingkungan Pertamina Bagaimana penerapan 10 hukum Taurat? Mari kita dengarkan saja langsung Ini adalah moral yang paling tinggi Kalau saudara tidak, ini soal Tidak pernah dengar Apa yang pertama? Hanya satu Tuhan Tidak ada Tuhan selain Allah Itu kita percaya Kenapa kita setiap pejabat disumpah Hanya satu Allah yang kita percaya Ciptakan langit dan bumi itu masuk kita Ini begitu tinggi nih Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa Ini sudah paling top Yang kedua Tidak ada ala lain selain Allah Jadi bagi kita Kalau saya terapkan dalam New Pertamina Clean Kalau menggunakan moral dan aklak paling tinggi Etika paling tinggi KBUMN menggunakan istilah aklak Saya mau jelaskan bagi-bagi Tapsiran saya seperti ini Yang kedua Tidak boleh ada siapapun jadi ilah kamu Jadi takut pada orang Itu akan mendatangkan jerat Tidak ada oknum pejabat manapun yang bisa mengancam kita Dalam menjalankan tugas Kita hanya Taat satu ala Jadi tidak ada ala lain matahari Matahari lain istilahnya Tidak ada Satu matahari Yang ketiga Jangan menggunakan kata ala untuk berlindung atas korupsi Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani Menjual nama ala Jangan menggunakan nama ala sembarangan Saya bilang Jangan menjual nama ala untuk korupsi Untuk berlindung dibalik Mentah pertahankan status quo Atau kenyamanan korupsi tadi Tidak bisa Yang keempat Tentu Kita harus Menghormati hari sabat Makanya saya kira Sudah kita laksanakan Yang mau jumatan Yang mau mingguan Pertamina Menghargai Keyakinan setiap orang Karena itu keyakinan Kita harus menghargai Yang kelima Ini sudah dipakai Menghormati Orang tua Ayah dan ibu kita Tentu orang tua disini adalah Kita juga ingin menghargai senior-senior kita Para mantan-mantan pejabat kita Yang telah berjuang buat kita Yang telah mati buat kita Harus kita respek Hormatin Tidak ada manusia sempurna Tidak ada manusia Bisa melaksanakan Sepuluh hukum Allah Tapi kita harus Respek Hormat Kepada orang Lebih senior Lebih tua Tapi bukan berarti Senioritas Di atas Meritokrasi Ini bicara Profesional Hormat Tapi bukan berarti Karena orang tua Hormat Kasih kerjaan Dia gak becus Juga kasih Bukan Bukan seperti itu Pengertiannya Jadi hormat Yang ke enam Dalam hubungan Antar kita Apa yang paling penting Jangan membunuh Jangan membunuh Karakter Karena bersaing Itu gak boleh Apalagi bunuh orang Gak bisa Hubungan manusia Paling tinggi Moral Aklak Atau etika Paling tinggi Yang saya tahu Adalah Kalau mau Dikumpulkan Dari sepuluh Dua Jangan membunuh Sebenci apapun Kamu sama orang Gak bisa bunuh Dia kamu Karena itu Ciptaan Tuhan Apalagi kita Sesama sebagai Insan Pertamina Tidak boleh ada Pikiran kita Benci sesama kita Sebenci kita Mau bunuh kita Yang ketujuh Ini penting Jangan berzina Tidak boleh ada Afer Dari sama Insan Pertamina Tidak boleh ada Dan hubungan kerja Tidak boleh ada Kita berusaha Jaga ini Dia punya keluarga Sama punya keluarga Tidak boleh terjadi Ini adalah Moral dan etika Paling tinggi Kalau anda Mau suruh saya Bicara dalam Moral etika Paling tinggi Yang kedelapan Tidak boleh mencuri Total kita Gak boleh mencuri Mencuri aset Negara Pertamina Kita disumpah Untuk menjaga Tidak ada Barang yang dicuri Yang kesembilan Kita gak boleh Memfitnah orang Tidak boleh bersaksi Dusta Bada kita Yang karena jabatan Apalagi menentukan PLL Pertamina Reference Level Kita mulai Bohong Ini gitu loh Ini orang terbaik Dikasih nilai yang rendah Yang rendah Karena dekat Kasih yang tinggi Terus mulai Mengarang-ngarang Itu namanya Bersaksi dusta Anda tidak boleh Membuat testimoni Bersaksi Kepada bawahan kamu Atasan kamu Dengan bohong Karena itu kan Menghancurkan karirnya dia Jadi Insan Pertamina Tidak diperbolehkan Memfitnah Bersaksi Membuat pernyataan Palsu Kepada rekan kerja Atau atasan Atau bawahan Tidak bisa Yang kesepuluh Kita tidak Boleh Menginginkan Milik orang Ini karena Penginginkan Jabatan orang Hak orang Atau Dia punya Iri Dengki Mulai menghalarkan Segala cara Ini tidak boleh Saya kira Itu yang Ketika saya dikasih Bilang itu adalah Moral dan etika Tertinggi Terima kasih Sahabat sudah mengikuti Dan menyaksikan Tayangan kami hari ini Saya yakin Dan percaya Kita pasti Diberkati Melalui Tayangan hari ini Sahabat Bila diberkati Dengan tayangan kami Marilah kita Dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman Kita yang lain Agar mereka juga Tidak kehilangan informasi Dan mereka juga Diberkati Diberkati Untuk Memberkati Sahabat John Brigador Banyak sekali Pelajaran yang kita Bisa ambil Dari sesi hari ini Catatlah baik-baik Poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati Dan diaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Saya yakin Dan percaya Itu bisa menjadi Pelajaran Dan remah Buat kita Sekaligus Membuat kita bijaksana Dan bertanggung jawab Dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Brigador Apapun yang terjadi Dalam kehidupan ini Tetaplah percaya Kepada Tuhan Bersandar kepada Tuhan Pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan Adalah perdomaan hidup kita Yang menuntun kita Kepada jalan yang benar Yang membawa kita Kepada keselamatan Yang kekal Jadi sahabat Mari kita mempergunakan Waktu ini sebaik-baiknya Selama hidup Selama masih diberikan Kesempatan untuk Bekarya Mari kita beri Yang terbaik Kepada Tuhan Karena dalam hidup ini Di kekalan Tuhan Tuhan telah sediakan Lima mahkota Bagi mereka yang Taat setia Dan melakukan firman Tuhan Lima mahkota Telah Tuhan sediakan Apa saja itu Lima mahkota Dari Tuhan Yesus Untuk orang Kristen Untuk orang percaya Yang setia Kepada Tuhan Yesus Dalam Alkitab Ada lima mahkota Yang berbeda Yang orang Kristen Bisa dapatkan Pada pelayanan Kepada Kristus Yesus Pertama Mahkota abadi Diberikan untuk Melatih Pengandalian diri Dan berjuang Untuk menjadi Yang terbaik Yang anda bisa Untuk Tuhan 1 Korintus 9 Ayat 25 Tiap-tiap orang Yang turut Mengambil bagian Dalam pertandingan Menguasai dirinya Dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh Sesuatu mahkota Yang fana Tetapi Kita untuk Memperoleh Sesuatu mahkota Yang abadi Dua mahkota Kemegahan Diberikan untuk Memenangkan Orang lain Bagi Kristus 1 Thessalonica 2 Ayat 19 Sebab Siapakah Pengharapan kami Atau Sukacita kami Atau Mahkota Kemegahan kami Di hadapan Yesus Tuhan kita Pada waktu Kedatangannya Kalau bukan Kamu Mahkota Kemegahan Memenangkan Jiwa Tiga Mahkota Kebenaran Diberikan untuk Yang merindukan Kedatangan Kristus Dia tetap setia Dan tidak Meninggalkan Tuhan 2 Timotius 4 Ayat 8 Sekarang Telah tersedia Bagiku Mahkota Kebenaran Yang akan Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Hakim yang Adil Pada harinya Tetapi Bukan hanya Kepadaku Melainkan juga Kepada semua Orang yang Merindukan Kedatangannya Bila kita Setia Taat Dan tidak Murtad Dan merindukan Kedatangannya Maka pasti Kita akan Mendapatkan Mahkota Kebenaran Empat Mahkota Kehidupan Diberikan untuk Bertahan Dalam Pencobaan Yaakobus 1 Ayat 12 Berbahagialah Orang yang Bertahan Dalam Pencobaan Sebab Apabila Ia sudah Tahan Uji Ia akan Menerima Mahkota Kehidupan Yang Dijanjikan Allah Kepada Barang Siapa Yang Mengasih Dia Ketika Kita Dalam Pencobaan Kita Tetap Setia Kepada Tuhan Ketika Kita Dianiaya Kita Tetap Mempertahankan Iman Kita Maka Orang Seperti Inilah Yang akan Mendapat Mahkota Kehidupan Wahid 2 Ayat 10 Jangan Takut Terhadap Apa Yang Harus Engkau Derita Sesungguhnya Iblis Akan Dilemparkan Beberapa Orang Dari Antaramu Kedalam Penjara Supaya Kamu Dicobai Dan Kamu Akan Beroleh Kesusahan Selama 10 Hari Hendaklah Engkau Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Lima Mahkota Kemuliaan Diberikan Untuk Rajin Dan Setia Mengembalakan Kambing Domba Gereja Atau Jemaatnya Tuhan 1 Petrus 5 Ayat 4 Maka Kamu Apabila Gembala Agung Datang Kamu Akan Menerima Mahkota Kemuliaan Yang Tidak Dapat Layu Untuk Mendapatkan Mahkota Kita Harus Mengikuti Peraturan Pertandingan Dan Mencapai Garis Akhir Serta Tetap Memelihara Iman Kepada Tuhan Yesus 2 Timotius Seorang Olahragawan Hanya dapat Memperoleh Mahkota Sebagai Juara Apabila Ia Bertanding Menurut Peraturan Peraturan Olahraga 2 Timotius 4 Ayat 7 Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Memelihara Iman Wahid 3 11 Aku Datang Segera Peganglah Apa Yang Ada Padamu Supaya Tidak Seorang Pun Mengambil Mahkotamu Sahabat John Pregador Ada Berita Yang Indah Buat Kita Bahwa Ketika Kita Percaya Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Yesus Tersedia 5 Mahkota Yang Tuhan Sediakan Untuk Kita Yang Mana Yang Layak Kita Terima Selama Hidup Kerjakan Bagian Mu Layani Tuhan Beritakan Firman Dan Menangkan Jiwa Maka Engkau Akan Pasti Mendapatkan Salah Satu Mahkota Ini Sahabat Apabila Engkau Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Kepadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapatkan Ketenangan Diberkati Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Kepada Tuhan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Merambat Akar-akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Trik Yang Daun Tetap Hijau Yang Tidak Khawatir Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Janganlah Takut Sebab Aku Menyerdai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Tetaplah Berpegang Pada Janji Tuhan Diberkati Sahabat John Pregador Dimanapun Berada Pekerjaan Apapun Yang Sedang Dikerjakan Tuhan Buat Berhasil Darah Yesus Buka Dalam Berkat Keberuntungan Keberhasilan Masa Depan Yang Penuh Harapan Diberikan Tuhan Kepada Setiap Pendengar Setia John Pregador Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat Hari ini Kami Percaya Setiap Hari Adalah Hari Yang Baik Kau Berikan Kepada Kami Dan Hari Ini Kami Merasakan Kebaikan Tuhan Dan Tidak Ada Alasan Kami Untuk Tidak Mengucap Syukur Terima Kasih Sepanjang Hari Yang Tuhan Berkati Terima Kasih Renungan Kabar Baik Yang Sudah Kami Dengar Hari Ini Diberkatilah Kiranya Semua Pendengar Setia John Pregador Dibukakan Jalan Berkat Jalan Keberuntungan Keberhasilan Mereka Pekerjaan Mereka Berhasil Dan Beruntung Keluarga Mereka Diberkati Oleh Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Pertemukan Kami Di Hari Berikutnya Dengan Keadaan Sehat Dan Baik Diberkati Oleh Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Pembicaraan Sumber Hari Ini Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Bers Kami 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton